Saudara dua kakek di Blitar, Jawa Timur, tega menyetubuhi seorang anak di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Ironisnya saat polisi sedang menyelidiki kasus ini, satu pelaku justru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung. Penemuan sesosok zasad tergantung di tengah kebun desa Banjar Sari, Selorejo, Blitar, awal Juni lalu, membuat heboh warga. Pria ini ternyata adalah BUD, 54 tahun, yang belakangan ditahui terlibat kasus pencabulan terhadap seorang remaja 16 tahun. Dalam kasus ini terungkap ada dua pelaku yang melakukan aksi pemerkosaan. Awalnya korban mengaku hamil kepada S.U.R., seorang kakek berusia 62 tahun. Namun S.U.R. mengelak dan justru menuduh BUD sebagai pelakunya. Akhirnya kepada polisi, korban mengaku jika kedua kakek itulah yang kerap menyetubuhinya. Namun BUD justru ditemukan tewas gantung diri sebelum sempat ditangkap polisi. Seperti yang saya sampaikan, ada dua tersangka. Bahwa yang tersangka pertama memang melakukan pemaksaan terhadap korban. Untuk tersangka yang kedua, memberikan iming-iming, yaitu berupa uang yang diberikan kepada korban selesai berhubungan. Sudah berapa kali? Enam kali. Enam kali? Selama berapa bulan? Tiga bulan. Tiga bulan. Itu selalu dirumahin jenengan apa? Tentangnya, yang ini kurang. Dirumahnya korban? Terus korban sendiri apa? Sama siapa kok? Iya. Sendiri? Nah, kalau ini kok diambang. Terus sendiri. S.U.R. Sang Kakek Bejat dijerat pasal tentang perstubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Noramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur